Polri resmi melimpahkan 5 tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain 5 tersangka kasus pembunuhan tersebut, 7 tersangka Obstruction of Justice juga dilimpahkan. Adapun kelima tersangka pembunuhan berencana dalam kasus itu adalah Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kelimanya resmi menjadi tahanan jaksa sejak 5 Oktober 2022 lalu. Kemudian dalam pelimpahan ini, Polri juga meletapkan tujuh anggotanya sebagai tersangka Obstruction of Justice penyidikan kasus Brigadir C. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Wibowo. Dalam video yang beredar, Ferdi Sambo saat digiring menuju kendaraan taktis, kecangsaan sempat meminta maaf kepada keluarganya dan keluarga Yosua, serta pihak yang terdampak akibat perbuatannya. Saya siap untuk menjalani semua proses dorong. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Persidangan sendiri akan diketahui selambatnya seminggu pasca dilimpahkan. Persidangan rencananya digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan sesuai dengan lokus delik di perkara tersebut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.